Kalau dari keterangan saksi dari Widia dan Mega yang notabene adalah sahabat dari Vina bahwa dia sempat menelpon Vina yang kemudian mengangkat telepon itu adalah anggota polisi dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa Vina dan Eki terlibat kecelakaan. Kemudian bagaimana proses perubahan itu dari Polsek Talun ke Polresta Cerebon yang mengatakan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Apakah ini memang harus ditelusuri? Dari mana titik perubahan dari Polsek ke Polresta itu? Di mana? Ya dari awal kan saya katakan ada alat komunikasi yang tidak pernah dipongkar. Seharusnya petugas Polri, naluri penyidiknya itu muncul di situ bahwa dugaan ini pembunuhan, kalau ada telepon juga telepon itu seharusnya tidak perlu diangkat. Karena itu jadi barang bukti, nanti setelah di kantor polisi bisa di cek ada telepon dari mana saja, nanti bisa dibuktikan. Nomor telepon ini milik siapa dan sebagainya bisa dibuktikan, baru dibungi keluarga.